versip Bandung versip Bandung versip Bandung versip Bandung ya Halo semuanya wabotorin juga tribuners yang ada di rumah senang sekali saya Rina Sukmawati bisa menyapa anda kalian semua di versip update edisi hari ini yang tentunya akan memberitakan informasi terkini dan terupdate seputar versip Bandung saksikan selengkapnya nah berita pertama ini ada berita yang kurang menyenangkan cukup menyedihkannya bagi kita semua Bogoto dan juga tribuners karena salah satu bos versip Bandung yaitu umum mutar mendapatkan perawatan di rumah sakit siloam ke banjeruk Jakarta Barat sejak hari Minggu 12 Maret 2023 lalu nah menurut informasi yang diterima oleh Tribu Jabar ID bahwa umum mutar ini menderita penyakit gula darah yang terus naik dan juga disertai dengan demam nah informasi terbaru nih dari cucunya yaitu Dava mengatakan bahwa umum mutar juga mengalami masalah dalam pernafasannya sehingga ia harus diisolasi di ruangan yang tidak bisa sembarang orang masuk sehingga keluarga pun belum bisa menjenguk langsung di ruangan nah Dava juga menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya mungkin perlu waktu satu hingga dua hari untuk umum mutar bisa menjalani perawatan tersebut meskipun untuk benar-benar pulih masih memakan waktu yang cukup lama jadi ini berita yang cukup menyedihkan apalagi setiap pertandingan Persib Bandung umum mutar jarang sekali absen menemani anak-anaknya kita doakan semua ya Boboto dan juga Tribuners agar umum mutar bisa sehat kembali dan bisa mendampingi kembali Persib Bandung untuk bertanding semangat terus Pak Umu semoga maka sehat nah berita selanjutnya juga ada berita yang mungkin bisa dibilang sangat membanggakan sekaligus cukup mengkhawatirkan mungkin bagi Louis Mie dan juga para Boboto karena enam pemain Persib Bandung serentak dipanggil timnas waduh agak pusing ya ini jadi menjelang akhir musim 31 2022-2023 ini kita tahu ya bahwa Persib Bandung sedang mempertahankan berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai runner-up karena untuk menyusul PSM Makassar sebagai juara itu rasanya sudah sangat tipis sekali seperti tisu dibagi empat sudah lumayan tidak mungkin bukan lumayan lagi udah sangat tidak mungkin kecuali PSM Makassar tersandung nah dalam usaha Persib Bandung untuk menuntaskan enam laga tersisa ini ada sedikit ujian mungkin karena tapi juga membanggakan yaitu enam pemain Persib Bandung dipanggil timnas nah siapa aja mereka nah yang pertama tentu aja ada trio timnas senior ada makhluk Ricky Kambuwaye dan juga Rahmat Iryanto yang mendapatkan panggilan dari Shin Taeyong untuk bermain di FIFA Matchday melawan Burundi yang akan dilaksanakan di stadion Patriot Shandabaga Bekasi pada 25 dan 28 Maret 2023 selanjutnya juga ada wonder kid Persib Bandung yang juga dipanggil Shin Taeyong untuk memperkuat timnas Indonesia U20 yaitu Robi Darwis dan juga Kangang Rudianto yang harus mempersiapkan diri mereka menghadapi piala dunia U20 nah berdasarkan surat yang turun dari PSSI disebutkan bahwa latihan akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 20 hingga 20 Maret hingga 1 April 2023 dan juga di Korea Selatan pada tanggal 2 sampai 20 April 2023 nah mendasarkan keterangan Sekretaris Jenderal PSSI yaitu Yunus Nusi dalam surat tersebut juga menjelaskan bahwa latihan persiapan tersebut dalam rangka menghadapi piala dunia U20 2023 di Indonesia yaitu pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni mendatang nah belum belum sampai disitu karena masih ada satu lagi pemain Persib Bandung yang dipanggil oleh timnas tapi bukan timnas Indonesia melainkan timnas Filipina Yap itu dia back tangguh kita ada isuknya satu juga dipanggil oleh The Ascals untuk menghadapi FIFA Matchday pada 28 Maret 2023 dan juga pada melawan Kuwait dan juga pada 28 Maret 2023 menghadapi Yordania jadi total ada enam pemain dan Persib Bandung yang akan absen sampai akhir musim nanti tapi kita nggak tahu apakah seperti apa yang strategi yang akan digunakan oleh Luismia mengingat enam pemain ini juga masing-masing memiliki posisi penting di Persib Bandung semoga Luismia saat ini mungkin lagi berpikir keras harus ngapain harus ngapain di sisa akhir musim semangat terus ya coach Luismia dan semoga untuk para pemain yang dipanggil timnas bisa memberikan kontribusi mereka yang terbaik yang bisa mereka berikan untuk Indonesia dan juga ada isuknya satu untuk Filipina semangat terus nah berita terakhir nih juga ada berita yang kurang menyenangkan berita yang cukup menyedihkan yaitu adalah Persib Bandung kembali menyumbang ke PSSI sebesar 50 juta rupiah tapi kali ini bukan gara-gara bobotoh berdasarkan sidang sidang komdis PSSI pada hari Selasa 14 Maret 2023 Persib Bandung dijatuhi denda sebesar 50 juta karena pada pertandingan Persib Bandung versus Persib Kediri di Stadion Pakansari Bogor hari Rabu 8 Maret 2023 lalu Persib Bandung mendapatkan lima kartu kuning sekaligus nah dalam laga yang berakhir dengan kekalahan Persib Bandung 02 itu lima pemain Persib Bandung yang mendapatkan kartu kuning adalah Rahmat Irianto Daisuke Sato David Dasilva Bekam Putra dan juga Nik Kui Pers nah atas lima kartu kuning tersebut Persib Bandung akhirnya harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah kalau ditotalin sama yang kemarin-kemarin jadi berapa deh tuh banyak banget ya Nah itu dia tadi bobotoh dan juga Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung di Persib update jangan lupa untuk mau update informasi terkini lainnya seputar Persib Bandung di tribunjabar.id tribuncribon.com dan juga tribunperiangan.com jangan lupa juga untuk subscribe like comment di YouTube channel Tribun Jabar video kalau gitu saya Rena Sukmawati pamit undur diri terima kasih telah menyaksikan Persib update hari ini sampai jumpa di episode berikutnya bye bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Terima kasih Dadah